Sebagian gede lelewak Bandung Tebeh Kaler di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung Terlaluak anu samemihna daerah sengserepan jadi lahan tatanen Tidak 40 ribu hektare, 70 persen lahana ayina memiti robah fungsi Lelewak Bandung Tebeh Kaler anu pernana di Desa Cimenyan Kabupaten Bandung Anu samemihna lahan sengserepan, kiwari robah fungsi jadi lahan tatanen Eta halte karandapan tisaprak sababara tahun katompernaken Luyu kanadata walhi, lega nelahan kawasan Bandung Utara atau wak KBU Anu ngahontal 40 hektare, meh 70 persen naayina robah fungsi Perak-perakan perizinan anu hentejinek di pemerintah ngabalukarken lelewak KBU Anu saacana minangka lelewak sengserepan, kiwari dipapesan kulahan tani jengpa imahan Eta halte bogapotensi ngabalukarken mangpirang musibah alam kawas cahdengdeng Serta tanah uruk di kota Bandung Sudah cukup banyak banget Alih fungsi lahan misalnya dari kawasan Bandung Utara yang tadinya Tidak air resapan sekarang menjadi bangunan beton semua Kemudian bahkan ada yang harusnya hutan tanaman keras Sekarang berubah menjadi pertanian Bahkan sekarang kita bisa lihat kawasan Bandung Utara Berapa banyak kafe yang ada di sana Ada izinnya gak mereka? Ada proses amdalnya gak mereka? Ini harus kita pastikan semua Sehingga kerusakan di kawasan Bandung Utara ini sudah cukup luas sekali Dan harusnya ada moratorium soal izin di kawasan Bandung Utara Ini harus dilakukan oleh pemerintah Jadi baik itu pemerintah provinsi maupun pemerintah kota keupatan Karena gak bisa sendiri Kawasan Bandung Utara di Perda sudah jelas sebutkan Bahwa pembangunan harus ada rekomendasi dari pemerintah provinsi Jawa Barat Tapi pemerintah provinsi Jawa Barat sendiri kurang melakukan pengawasan terhadap pembangunan-pembangunan yang ada Kukituna pemerintah dipihara peluih tandas lebah nanjerken Perda Anu ngatur ngenaan alih fungsi lahan Sangkan leweng di Jawa Barat Mual Tepika di Bubu Rakdei Rezi Tia Prasaja, Bandung TV